Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mereview sebuah mirrorless kamera dari Canon yaitu Canon EOS M untuk kamera ini sekarang tidak ada barunya ya karena ini adalah kamera keluaran dari Canon di tahun 2012 jadi kalau ingin membelinya ya terpaksa harus kita mencari-cari yang bekas untuk kamera ini sendiri sudah bersensor APS-C lalu 18MP untuk video recordingnya support sampai 1080p atau Full HD di 30fps dan 60fps untuk di 720p nya di bagian atasnya juga sudah terdapat mic internal ya ini stereo jadi bisa kanan dan kiri lalu ada hood show ini untuk kita menaruh flash eksternal jadi kamera ini tidak ada flash internalnya di fitur lain sih disini ada ini AV out digital untuk ke TV HDMI untuk ke TV atau ke layar dan juga yang paling penting adalah sudah adanya port mic eksternal disini nah ini jadi ini sangat dibutuhkan ketika kita membuat video pro atau video di youtube-youtube ya karena jarang sekali jarang sekali untuk kamera harga 2 jutaan sudah memiliki slot mic eksternal kita coba nyalakan oke seperti ini disini ada tiga menu utama yaitu untuk video untuk foto nah foto ini disini kita bisa memilih mode-modo nya mesti ya mode otomatisnya ataupun manual juga bisa disini layarnya juga sudah touchscreen ini kapasitif sangat enak sekali ya layarnya ini sangat jerni kita juga sudah dilengkapi mic eksternal jadi ketika kita preview video dia akan mengeluarkan juga mengeluarkan suara juga bandingkan dengan EOS M10 layarnya sangat berbeda dengan EOS M ini jadi lebih jernih yang ini daripada EOS M10 kalau yang terakhir ini modenya otomatis jadi kita gak bisa otak-otak tinggal pakai aja disini ada tombol record disini ada menu menu kamera 14 MP untuk maksimalnya di bagian tombolnya juga terdapat dial nah ini memudahkan kita bagi yang jari-jari-jarinya besar atau kurang kurang nyaman memakai touch screen bisa memakai ini atau arah-arah ini juga bisa atas atas kiri kanan bawah oke seperti itu lalu kalau di mode videonya nah disini ada MOVI rack pilihannya 24 50 seperti ini kalau bentuk baterainya ya seperti ini lp12 jadi baterai yang sama dipakai dengan ESM DSLR Canon 100D itu juga sama memakai baterai ini saya akan mencantumkan beberapa hasil dari Canon ESM ini terima kasih terima kasih terima kasih saya akan mencoba tanpa menggunakan stabilizer Hanya tangan saja ya Dan juga ini saya mengaktifkan mic internalnya Seperti ini untuk kualitas dari micnya Dan juga untuk stabilisernya Saya mengambil video ini Di resolusi 720p 60 fps Karena kamera ini sendiri Tidak memiliki Stabilisernya Dan intinya Kalau dari saya sendiri Kamera ini sudah cukup Untuk keperluan Kita membuat video di Youtube Ataupun untuk jalan-jalan Ataupun untuk hobi ya Karena dari speknya sendiri Ini sudah sangat bagus Untuk harga 2 jutaan Pada pertama awal rilis Dari segi sensor Dan juga prosesornya Dia sih setara dengan DSLR Canon 650D Kalau kita lihat di pasaran Harga kamera itu masih 4 juta setengah Harga bekasnya Ya semoga video ini bisa menjadi Referensi ketika Anda-anda semua Kepingin mencari Kamera murah Namun bagus Karena dari Canon Karena dari Canon sendiri Kualitasnya juga sudah Banyak orang yang Cocok atau Srek ya dengan hasilnya ini Dan saya juga Merekam video ini Menggunakan EOS M yang sama Jadi untuk hasilnya sih Ya seperti di video ini Untuk hasil EOS M ini Saya mengambilnya di resolusi 720p 60fps Jadi seperti ini Untuk warna Untuk ketajamannya Untuk detail gambarnya Karena di video ini juga Saya tidak memakai filter apa-apa Tidak ada edit apa-apa Jadi langsung Begini saja apa adanya Dari hasil kamera EOS M ini Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa subscribe dan like Di channel ini Dan juga Kasih tanggapan Dan kritik membangun Di komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton